Timnas Indonesia U23 berhasil mencatat sejarah dengan melangkah ke babak semifinal Piala Asia U23. Meski sempat mengalami kekalahan di laga pembuka, tim Garuda Muda berhasil bangkit dengan menampilkan permainan yang memikat. Lalu bagaimana peluang timnas untuk menjuarai turnamen kali ini? Sudah hadir bersama kita analis sepak bola sekaligus jurnalis olahraga TV One, Bagus Priambodo. Selamat pagi, Bung Bagus. Selamat pagi, Mala. Kita lihat timnas Indonesia saat ini dalam performa yang sangat maksimal. Bagaimana Anda melihat permainan timnas U23 sejauh ini? Ya ini menarik bahwa kalau kita perhatikan saat laga pertama melawan Qatar sebenarnya kita melihat, tadi kita mengirakan bahwa Qatar akan jauh unggul atas Indonesia. Tapi di laga malam hari itu saya melihat bahwa secara permainan kita tidak kalah. Mungkin Qatar hanya unggul setengah langkah di depan kita gitu ya. Dan cenderung berimbang laga tersebut. Namun pada saat itu kita memang sedikit ceroboh ya di beberapa momen. Dan kemudian Qatar juga somehow diuntungkan dengan beberapa keputusan wasit begitu. Tapi saya nggak bisa mengatakan bahwa wasit tidak fair ya. Tapi beberapa momen sepertinya Indonesia cukup sial. Dan beberapa skenario sepertinya tidak bisa cukup bagus. Tapi ketika melawan Vietnam, oh kalau melawan Vietnam kita laga lawan Australia menurut saya. Australia kita bermain mengejutkan di mana kita bisa membongkar pertahanan rapi dari Australia. Dan kemudian mencuri gol melalui open play ya. Artinya permainan terbuka bukan bola mati. Ini menunjukkan bahwa kemudian Indonesia punya potensi untuk membuat peluang-peluang yang sangat bagus untuk akhirnya menjadikan itu menjadi gol, membuat konversi menjadi gol gitu. Dan kemudian berlanjut ketika Indonesia melawan Yordania. Yordania yang memang membutuhkan menang kemudian bermain sangat terbuka. Dan itu berhasil dimanfaatkan oleh pemain kita. Yang semakin rapi dalam konteks kerja sama antar tim. Blocking area semakin rapi. Dan kemudian bisa memanfaatkan pecelah-celah yang dibuka oleh Yordania. Karena mereka berusaha untuk mencuri kemenangan atas kita. Namun yang mengejutkan adalah ketika melawan Korea Selatan. Malah melawan Korea Selatan. Saya sih sebenarnya melihat bahwa kedua tim ini dalam pola permainan itu hampir serupa ya. Tapi saya tidak menyangka kalau kemudian kita betul-betul bisa mengimbangi secara kualitas gitu. Dan kita berhasil unggul terlebih dahulu. Dua gol lewat open play juga. Artinya kualitas serangan kita itu cukup baik. Korsel yang sebelumnya tidak bisa dibobol, susah dibobol. Akhirnya kita bobolkan gitu. Dengan cara yang sangat cantik juga gitu. Padahal Korsel tim yang sangat kuat ya. Kita tahu dia belum pernah tidak lolos ya. Iya dia selalu lolos di Olimpiade. Dan kali ini Indonesia membuat mereka mencari sejarah. Tidak lolos ke Olimpiade. Tidak lolos. Nah kita kan sudah sampai di semifinal. Bagaimana Anda melihat kans atau peluang Indonesia untuk bisa sampai ke final. Dan sekaligus memastikan satu tiket di Olimpiade Paris. Oke saya akan jujur kepada kamu malah. Bahwa memang ini U23 kan belum ada peringkatnya ya. Karena U23 itu di berbagai perlahan dunia. Dan Andres Viva juga sebenarnya bagian dari tima senior. Jadi saya akan menggunakan ranking Viva senior. Di mana Indonesia adalah tim terlemah sebenarnya. Karena menempatkan peringkat 138. Sementara Uzbekistan ada di peringkat 64 Viva. Sementara Uzbekistan ada di peringkat 64 Viva. Jepang juga Irak itu juga di peringkat 18 dan juga peringkat 58. Artinya Uzbekistan adalah top tim Asia. Tapi ini adalah pertandingan fase gugur. Fase hidup mati. Bagi kebanyakan tim. Walaupun judulnya semifinal ini adalah final. Dan saya pikir semua tim menjadi punya pulau yang sama. Jadi saya tidak melihat satu tim lebih unggul dibandingkan tim yang lain. Tapi saya pikir ini semifinal karena tidak ada hasil seri kan ya. Jadi Indonesia dan Uzbek sama-sama mengejad kemenangan lewat berbagai macam skenario. 90 menit, 120 menit dan juga ada penalti. Begitu. Jadi imbang. Kita juga lihat bahwa komposisi tim Uzbek ini pemain seniornya cukup banyak ya Mas Bagus. Ada 8. Jadi mungkin bisa dibilang imbang ya kekuatannya. Ya ya imbang. Karena saya bilang tadi bahwa timnas U23 itu pada dasar adalah timnas B ya. Timnas senior B. Jadi saya tidak heran kalau misalnya sebagian besar pemain U23 saat ini. Di 4 semifinalis itu akan menjadi bagian dari tim senior mereka pada saat perhapai dunia nanti. Uzbekistan saya pikir yang menarik adalah bagaimana kemudian tim ini bermain juga sangat solid sebagai organisasi gitu ya. Sebagai tim sangat bagus. Yang saya agak gak menyangat bahwa kemudian mereka jarang sekali memainkan bola-bola silang ya. Mereka termasuk tim yang sangat bagus dalam dribble, sangat bagus dalam menyusun serangan lewat tengah gitu. Punya gelandeng yang sangat solid dengan 4-2-3-1-nya. Ini menjadi tantangan bagi Indonesia. Karena lawan kali ini bukan cuma sekedar bagus secara skill tapi juga bagus secara organisasi gitu. Ya kita juga lihat di partai lainnya ini bertemu Irak dan Jepang. Negara dengan reputasi kuat di benua Asia. Bagaimana Bung Bagus melihat kekuatan mereka? Jepang dan Irak adalah saya bilang tadi top tim Asia ya. Mereka sudah pernah berada di level dunia bukan cuma sekedar Asia. Jepang nomor satu di Asia sementara Irak nomor tujuh. Jadi kita bisa pembayangkan ini top rank semua begitu. Gaya permainannya agak berbeda. Jepang lebih konsisten dengan bola-bola pendeknya dan membangun serangan build upnya dari belakang ke depan dengan sangat runut ya. Dia jarang sekali membangun direct pass ke depan. Dia sangat runut ketika dia buntu dia akan putar. Jadi pergerakan antar pemainnya itu sangat-sangat rapi gitu. Korsel membuktikan cara mereka berhasil menaklukkan Jepang. Nah mungkin ini yang bisa dilakukan oleh Irak ya. Bagaimana pendekatan Korsel bisa dilakukan. Karena pada waktu itu Jepang dibuat mati kutu, gak bisa bikin gol. Sementara Irak sendiri seperti halnya Iran dan juga khas tim tim pertengah lainnya begitu. Mereka sangat kuat dalam brebel, sangat kuat dalam fisik. Nah ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk kemudian mengganggu ya. Mengganggu cara bermain Jepang yang sangat rapat ya. Jadi kalau misalkan Jepang itu dengan cara mainnya itu bisa membuat bola itu mengalir walaupun sempit-sempit ruangannya. Nah sementara Irak ketika makan Indonesia kita lihat bagaimana mobilitas orang lainnya juga sangat bagus. Postur yang juga sangat bagus ke karya. Sehingga untuk one on one itu mereka sangat berani. Ini menjadi tantangan juga bagaimana Jepang apakah akan gampang goyang dengan adu antar pemain itu. Jadi siapapun yang menang di partai ini akan kekuatannya akan sama? Empat tim ini adalah tim yang sangat solid dan pantas berada di sini. Indonesia walaupun peringkatnya paling rendah dalam konteks Siva Ranking, itu adalah tim yang kemudian setiap pertandingannya selalu step up the game. Step up the game, meningkat terus. Jadi saya pikir nggak bisa kita mengatakan bahwa tim ini lebih rendah kualitas Anda. Semua berada di level yang sama. Baik. Nah Indonesia nanti di semifinal akan tampil dengan tanpa striker. Rafael Strike itu bagaimana? Siapakah yang kira-kira bisa menggantikan posisi dia? Ini menarik karena kemudian saya menilai bahwa Rafael adalah striker yang komplit dan juga punya pendekat yang berbeda. Cocok dengan apa kemauan Sintayang. Ketika Sintayang datang ke Indonesia empat tahun yang lalu, saya melihat dia mengubah peran pemain nomor sembilan, bukan sebagai goal getter saja, tapi juga menjadi penyuplai bola. Dia bisa menutup ruang, dia bisa bertahan. Yang benar adalah bertahan. Rafael ketika kita menang atas Australia dan juga Jordania, itu sangat bagus ketika dia menutup lubang pertahanan di garis pertahanan lawan. Jadi bola pertama yang dia lawan, itu berhasil dia tutup tuh arah-arahnya. Nah kita penasaran siapa yang bisa. Pemain nomor sembilan yang ada, Hoki Caraka dan juga Ramadan Sananta, selama ini bertipikal sebagai goal getter. Namun tentunya ketika mereka berdua diajak oleh Sintayang masuk di tim ini, artinya mereka juga punya kualitas untuk bisa mengikuti alur permainan daripada tim nasa saat ini. Jadi saya juga penasaran, apakah kemudian di antara dua pemain nomor sembilan ini akan membuktikan diri dia bisa memainkan peran Rafael yang saya pikir cukup unik, karena Rafael itu dikenal cukup bagus membuka pertahanan lawan, punya skill melindungi bola sangat bagus juga, sehingga susah buat direbut gitu kan ya, dan dia memiliki keberanian untuk melakukan short pass antar pemain lawan. Atau Sintayang akan membuat pendekatan baru. Artinya dia akan memanfaatkan para strike nomor sembilan untuk betul-betul mengganggu back-back lawan di kotak penalti. Berarti tapi kandidatnya sudah ketawa. Saya pikir nomor sembilan cuma ada dua pilihan. Pilihan lain mungkin akan lebih eksperimental, tapi juga menarik ya. Kalau saya membayangkan misalkan tiba-tiba Witan yang sebenarnya secara skill permainan terlihat mirip-mirip gitu ya, walaupun daya jelajah mungkin tidak setinggi Rafael, apakah dia berani dimainkan sebagai nomor sembilan di depan, atau bagaimana ini juga menarik. Karena kita juga punya banyak pemain kuat di sebelah kanan yang sangat agresif. Ada Kelly, juga ada Fajar, ada juga Bagas Cafe yang masih disimpan sampai sekarang. Mungkin terakhir nih, prediksinya seperti biasa. Kira-kira sudah punya prediksi enggak nih. Tadi saya bilang semuanya 50 ya. Sebagai orang Indonesia kan, saya mesti belai Indonesia lah. Ya tentu ya, kita harus optimis. Oke, tapi saya pikir tim last harus bermain lebih disiplin lagi, terutama untuk menjaga bloknya, karena para gelandang Uzbekistan itu sangat suka cut in ya. Sangat suka cut in dan melakukan operasional akhirnya itu melalui tengah. Artinya bisa jadi ini akan mirip juga dengan Korea. Jadi kalau Indonesia menang itu akan dengan skor tipis. Saya rasa enggak sampai penalti sih, tapi menang tipis lah. Oke, amin. Gitu, kita doakan saja. Terima kasih, Bu Bagus, Priang Bodo. Kita berharap, kita berdoa yang terbaik untuk tim nasi kita pada laga besok. Salah satu yang enggak kalah penting adalah kita yang penting adalah menuju Olimpiade. Ya. Menang itu untuk Olimpiade. Kita pastikan bisa masuk Olimpiade. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Bagus. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kabar pagi masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.